selamat menikmati sudah mulai kelihatan mendidih atau sudah panas kita langsung masukkan nih pertama kita goreng cabenya dulu bismillahirrohmanirrohim ini buat teman-teman ya kalau goreng cabenya kalau biar tidak padam letuk cabenya diirik-irik dulu ya kalau ini udah hayat nanti sampai cabenya matang cabenya sudah mulai matang ya kalau sudah mulai matang kita sisihkan dulu cabenya kita goreng bawang merah ini sampai kita lalat ada aduan yang dihidupialan di atasnya goreng doang sampai matang jangan lupa di posak-posak ya tidak bosan selanjutnya kita goreng kemirinya ya saya pakai 2 butir saja ya soalnya kita bikin sambelnya sedikit ya kalau mau ditambahin ya tergantung korsi sambelnya kalau misalkan mau banyak ya kita tambahin ya tunggu sampai matang kalau kemiri kalau goreng kemiri airnya dikecil ini biar tidak kosong ya biar matang sampai ke dalamnya oke kita masak terasi 1 putir terasi ya kemasan saya beli lalu kita lanjut ulek lagi ya biar tercampur merata ini kelihatan nih sambelnya sudah sangat mantap sekali oke mari kita tunggu kelihatan kan guys sudah mantap sambelnya mantap banget aduh ini ini belum apa udah dicoba tuh berarti udah gimana rasanya enak enak belum dicipi enak kurang pedas kayaknya sih tapi ya resep sambel terasinya sudah jadi guys ini maaf ya videonya agak goyang-goyang karena saya tidak pakai tripod ya ini pakai hp biasa tapi setidaknya semoga bisa berpanfaat makanya jangan lupa ya subscribe channelnya hengki drasmi channel oke terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba